Pada diskusi yang dikelar komunitas transformasi kota dengan tema peluang pemimpin muda dalam Pilkada Jateng 2024, Direktur Eksekutif Aksara mengungkapkan hasil survei yang dilakukannya awal tahun 2023 ini, pasangan Gibran Raka Bumengraga dan Diko Ganinduto tertinggi pertama sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024 mendatang. Selanjutnya urutan kedua yaitu pasangan Hendrar Prihadi dengan Tas Yasin, dan ketiga yaitu Gibran Raka Bumengraga dengan Hendrar Prihadi. Survei dilakukan terhadap kalangan milenial dan Gen Z, yaitu responden di Jawa Tengah berusia 17 hingga 39 tahun. Jadi mereka paling dihukum oleh anak-anak muda di Jawa Tengah, responden kami itu untuk memimpin Jawa Tengah. Namun dari pihak akademisi menyatakan bahwa peluang dari tokoh muda di Pilkada 2024 mendatang tidaklah mudah, karena mereka harus bersaing dengan para politisi senior yang sudah lebih mapan dalam berpolitik. Jadi kalaupun mereka ingin mengajukan dan ingin ikut terlibat dalam proses pemilu misalnya, atau dalam proses kompetisi, ya mereka harus melakukan negosiasi dengan existing power ya, yang saat ini sudah ada dan itu memang mayoritas masih dikelola oleh kekuatan-kekuatan politisi yang tidak bisa dikategorikan sebagai muda. Tapi kalau kita bicara tentang kompetensi, sebenarnya ruang untuk berkompetisi itu sudah makin terbuka lebar, ya cuman memang powernya tidak sekuat dari pemain politik yang sudah. Diskusi umum ini sebagai bentuk keresahan masyarakat terkait lemahnya komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Dan pemimpin muda mampu berkomunikasi melalui media sosial, sehingga persoalan di masyarakat bisa lebih mudah terselesaikan. Terima kasih.